selamat pagi 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 loh sel wah apa kabarnya nih adik-adik semuanya apa kabarnya nih adik-adik semuanya sehat ya wah puji Tuhan ya kalau hari ini kita masih dikasih kesehatan sama Tuhan untuk mengikuti ibadah dunia hari ini nah lo semua tanya nih sudah libur sekolah belum ya sudah sudah ya wah pastinya senang bukan senang wah pasti senang ya nah yang ada di kampung ada nggak ya yang liburannya lagi di kampung adik-adik tetap kalau di kampung tetap jaga kesehatan ya tetap pakai masker kalau keluar rumah dan nantinya kalau sampai di rumah itu kita masih dalam keadaan kesehat ya adik-adik ya nah kali ini Lose Indri nggak sendiri loh Lose Indri akan ditemenin sama Lose-Lose yang lain tapi sebelum itu coba deh Lose Indri pengen lihat dong adik-adik yang ada di rumah yang masih ditutup nih kameranya coba dong di open cam siapa ya yang masih ditutup ayo dong Lose mau lihat nih wajahnya adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng sudah semuanya belum ya sudah ya oke nah kali ini Lose Indri akan ditemenin sama Lose Iyo kira-kira ada nggak ya Lose Iyo mana nih Lose Iyo ada nggak ya adik-adik halo Lose Indri halo Lose Iyo apa kabar puji Tuhan Lose Iyo sehat dan penuh sukacita Lose wah bagus Lose nah nanti juga akan ada Lose Trismania yang akan membawakan cerita firman Tuhan dan ada juga nih adik-adik Lose April yang akan membawakan aktivitas kita hari ini dan jangan lupa adik-adik yang ada di rumah untuk menyiapkan alat dan bahasa yang akan kita gunakan untuk aktivitas kita sudah siap kan untuk semuanya? siap Lose siap oke yuk adik-adik Lose Indri mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri yuk kita akan mulai ibadah kita kita akan bersorak-sorak memuji nama Tuhan kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan kali ini pakai gaya ya adik-adik ikutin Lose Indri atau Lose-Lose yang lainnya silahkan Lose Iyo oke ayo adik-adik kita sama-sama ya memuji nama Tuhan selamat pagi Tuhan selamat pagi Tuhan ucap terima kasih Tuhan telah pelihara kami setiap hari matahari bersinar burung-burung bernyanyi bertambah-tambah-tambah indahnya silahkan duduk kembali adik-adik semuanya iya Lose silahkan Lose Iyo ya adik-adik yang di rumah tadi sudah penuh sukacita ya kita memuji nama Tuhan nah sebelum kita lanjut ibadah sekarang kita berdoa dulu ya coba Lose Iyo pengen lihat kalau berdoa sikap yang baik gimana ya lipat tangan tutup mata mari kita berdoa Tuhan Yesus kami akan memulai ibadah kami pada hari ini kiranya Tuhan berkati dari awal hingga akhir nanti Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur amin wah Lose Indri tadi Lose Iyo senang loh lihat adik-adik itu penuh sukacita semangat banget muji nama Tuhan wah Lose juga senang banget nih Lose Iyo melihat adik-adik semangat banget untuk memuji nama Tuhan eh Lose ayo sekarang kita pengen lihat semangatnya adik-adik nih balita kelas 1 dan juga kelas 2 oke kita mulai dari kelas batita balita ya mana nih coba dong diangkat jempolnya seperti ini coba yang kelas batita balita mana ya yang Lose wah hebat semuanya bagus tuh tangannya udah diangkat ke atas tuh wah bagus banget nah coba sekarang Lose Iyo pengen tau nih adik-adik di kelas 1 sama kelas 2 coba Lose pengen lihat coba berikan senyum yang terbaik buat Lose-Lose semua coba mana senyumnya selamat pagi Lose selamat pagi Karina wah Lose Indri ini karena adik-adik udah bersemangat kayaknya kita perlu nyanyi lagi nih wah pastinya Lose kali ini kita harus lebih semangat lagi ya Lose Iyo betul kira-kira ujian apa nih ya Lose yang bikin semangat adik-adik nih wah kita akan menyanyikan lagu hatiku penuh nyanyian ya adik-adik nah nanti akan di medle dialah kajak kali ini adik-adik juga bisa ikutin dayanya Lose Indri atau Lose-Lose yang lain silahkan Lose Iyo oke adik-adik ayo boleh coba ayo bangkit berdiri kita sama-sama menjidupkan lagi ya hatiku penuh nyanyi hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian hatiku penuh nyanyian raja dia lah raja raja dia lah Tuhan Tuhan namanya Yesus 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 oh dia lah raja ayo aku anak raja aku anak raja kau anak raja kita semua anak raja aku anak raja kau anak raja kita semua anak raja haleluya puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya puji Tuhan haleluya Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya Nah adik-adik silahkan duduk kembali Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan Yang akan disampaikan oleh Lose Krismania Tetapi sebelum itu kita akan menaikkan pujian firman Tuhan kudengar Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur Berbuah lebar Yesus tolong padaku Ayo adik-adik dengan sikap berdoa Firman Tuhan kudengar Ku tanam di hatiku Ku ingin bertumbuh subur Berbuah lebar Yesus tolong padaku Nah adik-adik yuk kita bersatu dalam doa lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firmanmu Berkati Lose kami ya Tuhan yang akan membawakannya Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik tadi Lose sudah bilang nih Siapa yang akan membawakan cerita firman Tuhan Ada yang tahu enggak ya? Iya betul Lose Krismania Nah kita panggil bareng-bareng yuk Lose Krismania Satu, dua, tiga Lose Krismania Halo adik-adik Selamat pagi semuanya Apa kau pada adik-adik yang ada di rumah? Perkenalkan nama aku adalah Petrus Aku adalah murid Tuhan Yesus Tapi Semenjak Tuhan Yesus disalibkan Kami semua ketakutan Kami tinggal di rumah ini Adik-adik bisa lihat ya Kami memilih mengurung diri di dalam rumah Karena apa? Karena kami takut Nanti kami ditangkap oleh orang-orang Yahudi Karena orang-orang Yahudi Tidak suka dengan kami semua Jadi kami berdiam diri di dalam rumah Supaya tidak ketahuan Kami menutup pintu Pintu rumah Kami kunci Sudah kami kunci pintunya Sekarang kami mau kunci jendelanya Sekarang sudah aman Pintu dan jendelanya sudah tertutup Jangan bilang-bilang ya Kalau aku numpet disini ya Jangan kasih tahu Kalau aku ada disini Nanti orang Yahudi bisa menangkapku Eh Tapi tunggu dulu Tunggu dulu Kemarin aku bertemu Sama Maria Magdalena Dia bercerita Bahwa kubur Tuhan Yesus sudah kosong Nah Lihat adik-adik Ternyata benar kubur Tuhan Yesus sudah kosong Hanya tinggal Kain kafannya saja Aku dan murid-murid yang lain Semua merasa heran Dimanakah letak Tuhan Yesus Dimanakah Tuhan Yesus berada Lalu kami bersepakat hari ini Untuk berkumpul bersama-sama Sebenarnya di hari-hari yang lain Kami juga berkumpul bersama Nah Ini teman-temanku yang lain Lihat adik-adik Ini adalah Murid-murid Tuhan Yesus Kami semuanya berkumpul Dalam rumah yang sudah kami kunci Kami saling mendoakan Kami saling menguatkan Supaya kami tidak terlalu sedih Karena Tuhan Yesus sudah disalinkan Tapi tahukah adik-adik Ketika kami semua sedang bercakap-cakap Dan kami semua lagi Memberikan penghiburan kepada teman-teman kami Tiba-tiba kami mendengar suara Yang lain sejahtera bagimu Hah? Adik-adik dengar gak tadi? Apa? Apa suaranya adik yang dengar tadi? Eh, coba-coba kita dengarkan sekali lagi Dengarlah Ustaz Dengarlah Ustaz Dengarlah Ustaz Damai sejahtera bagimu Hah? Ada suara Damai sejahtera bagimu Ya, betul Ada suara Damai sejahtera bagimu Sepertinya aku Tahu suara itu Sepertinya itu Tuhan Yesus Sepertinya iya betul-betul Aku mengingat suara itu Suara itu adalah suara Tuhan Yesus Dan Ya, ternyata benar Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami sekarang Lihat adik-adik Tuhan Yesus menemui kami Kami seketika itu juga merasa sangat bahagia Kami tidak takut lagi Kami bersuka cita Bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit dari kematiannya Dan Tuhan Yesus mendatangi kami Kami sangat bersyukur adik-adik Karena Tuhan Yesus Ternyata bangkit Dan adik-adik Tuhan Yesus juga memberikan pesan kepada kami semua Agar semua murid-muridnya Memberitakan kabar Sukacita kepada Seluruh orang yang ada di bumi ini Kami semua diberi pesan oleh Tuhan Yesus Meskipun Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan kami Tapi kami tidak boleh sedih lagi Karena Tuhan Yesus menyertai kami Dan kami juga harus menceritakan Kabar sukacita ini Keseluruh dunia Begitu adik-adik Bagaimana tadi adik-adik sudah mendengarkan ceritanya Bagaimana Bapak Petrus yang tadinya ketakutan Sekarang menjadi tidak takut lagi Nah tadi yang langsung ceritakan itu Ada di dalam Alkitab loh adik-adik Yuk coba sekarang adik-adik yang sudah bahas 1-2 Tuh semua lihat dong yang sudah menyiapkan Alkitabnya Nah yang sudah menyiapkan Alkitabnya Kita boleh buka sama-sama Di Yohanes 20 Ayat 19 sampai 23 Nanti adik-adik yang ada di rumah Boleh ya membacanya bersama Mama dan Papa di rumah Nah adik-adik dari cerita tadi Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang bertakutan Yang tampaknya di pintunya Dan berdiam di diri di rumah Ya Tapi mereka menjadi bersuka cita Karena apa? Karena Tuhan Yesus ternyata sudah bangkit Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematiannya Nah untuk adik-adik petaran yang ada di rumah Yuk kita belajar dari murid-murid Tuhan Yesus Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus Bisa tetap bersemangat Bersuka cita dan tidak takut lagi Mungkin adik-adik yang ada di rumah Suka ditinggal ya sama Mama dan Papanya ya Mungkin Mamanya ada yang kerja Atau Papanya juga sedang kerja Ayo siapa yang ditinggal Mama dan Papanya di rumah nangis Coba kalau semua lihat nih Cek-cek nih Siapa yang kalau ditinggal Mama dan Papanya nangis Wah ternyata hebat-hebat semua ya Tidak ada yang nangis ya Kalau ditinggal sama Mama dan Papanya Karena apa adik-adik? Karena adik-adik tahu kan Mama dan Papanya di rumah pasti Kalau tinggalin adik-adik akan kembali Karena seperti Tuhan Yesus Walaupun Tuhan Yesus sudah meninggal di kayu salib Tapi Tuhan Yesus tetap menyertai Jadi adik-adik di rumah Jangan takut lagi ya Dan jangan lupa kalau ada temen yang Aku takut loh kalau sendirian di rumah Nah adik-adik boleh bantu temennya Dia bilang jangan takut Karena Tuhan Yesus menyertai kita Nah tiba saatnya kita Masuk ke dalam apa hayo? Ayat hafalan Wah ayat hafalan kita ini pendek Kau adik-adik tahu tadi adik-adik dengar Ada suara Tuhan Yesus Yang mengatakan apa? Ada yang bisa bantu lo Tuhan Yesus di sini boleh open mic-nya Tadi ada suara apa hayo? Suara apa? Suara apa? Suara tadi dengar gak suaranya? 19 deh Damai sejahtera bagiku kamu Damai sejahtera bagi kamu Wow bagus Oke sekarang adik-adik kita mau ulang bersama-sama ya Oke sekarang kita mau ulang sama-sama Kalau usah akan hitung ya Tiga Dua Satu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Namai sejahtera Masih bagi kamu Ayo kita ulang satu kali lagi ya Bagi kamu ayat 19 ayat 19 ayat 19 ayat 19 ayat 19 ayat 19 tetap di close mic-nya kita akan berdoa Yohanes 20 ayat 19 ayat 19 ayat 19 oke mari kita berdoa adik-adik Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah bangkit untuk kami semua kami anak-anakmu berjanji untuk tidak takut lagi terima kasih Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa amin yaaah adik-adik terima kasih Loser Rismania nah adik-adik tadi sudah dengerkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Loser Rismania kalau kita gak boleh gak boleh apa yuk gak boleh takut ya adik ya adik-adik ya betul kita harus berani seperti murid-murid Tuhan Yesus nah kalau adik-adik yang ditinggal mama atau papanya kerja itu jangan bersedih tapi kita harus bersuka cita ya adik-adik karena mama atau papa pasti akan kembali betul gak Loser Rismania? yaaah iya Loser Indri betul sekali karena kan mama papa juga pasti akan kembali tapi saat itu Tuhan Yesus kan juga pasti menyertai kita jadi adik-adik juga gak boleh takut nah Loser Indri sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan betul banget Loser Iyo karena Tuhan Yesus tuh udah baik banget sama kita jadi kita juga akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan nah ya Loser ayo adik-adik yang di rumah boleh disiapin persembahannya nanti dimasukkan ke dalam kotak kecil yang adik-adik itu digambar atau boleh juga dimasukkan ke dalam amplop nanti boleh dititipkan ke mama papa saat ibadah onside nah untuk mengiringi persembahan kita hari ini kita akan menyanyikan lagu bareng-bareng lagi nih Loser Indri iya betul Loser Iyo kita akan menyanyikan lagu berilah yang baik ayo adik-adik bareng-bareng sama Loser Iyo nyanyi lagu ini ya nanti gerakannya bisa disontoh tuh bisa dilihat Loser Indri oke berilah yang baik berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik apa yang kau beri berilah yang baik Tuhan pasti balaskan dan berkati kau samanya ayo sekali lagi berilah yang baik berilah yang baik Tuhan sudah memberikan yang terbaik apa yang kau beri apa yang kau beri berilah sekarang Tuhan pasti balaskan berkati kau samanya sip oke adik-adik sekarang kita akan berdoa untuk persembahan kita nah persembahan kali ini akan dipimpin doanya oleh Loser Prapti silahkan Loser Prapti yuk adik-adik sekarang kita mau berdoa ya nanti kalian semua boleh ikuti Loser ya tutup mata sipat tangannya kita mau berdoa Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkatilah berkatilah persembahan persembahan kami kami amin 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 nah adik-adik yang ada di rumah saatnya kita mau aktivitas nih nah Loser Iyo halo Loser Iyo kira-kira Loser Iyo tahu enggak aktivitas kita hari ini apa ya kalau kemarin tuh Loser Indri sudah dikasih pengumuman juga tuh sama Loser Loser yang lain kali ini aktivitasnya kita itu curung nyapin kertas AVS kemudian ada gunting ada pensil dan juga ada crayon kira-kira mau ngapain ini ya Loser Indri kita aktivitas dari ini ya wah kalau gitu kita tanya langsung aja ya sama Loser April yuk adik-adik kita panggil aja ya Loser Aprilnya satu dua tiga Loser April halo adik-adik selamat siang nah adik-adik sekarang kita membuat aktivitas nih ada yang tahu enggak aktivitasnya hari ini apa pasti belum tahu kan aktivitas kita hari ini tuh mau membuat hiasan hiasan ini nanti adik-adik bisa menempelnya di dinding atau di pintu nah aktivitas kita hari ini akan membuat gambar tangan seperti ini gini ya nah nanti akan ada tulisan hafalan kita hari ini adik-adik sudah menyiapkan bahannya? sudah belum? belum belum enggak apa-apa ya ada yang udah ada yang belum enggak apa-apa nah yang pertama itu ada kertas HVS lalu ada pensil penggaris gunting dan pensil warna atau crayon oke jadi adik-adik pertama-tama kita akan membuat gambar tangan nih ya nah caranya nanti tangan kita kita letakkan di kertas ini lalu kita garis pelan-pelan oke yuk kita mulai yuk ayo disiapin kertas HVS-nya terus sama pensilnya tangannya jangan lupa ditaruh di kertas HVS-nya ya yuk kita buat yuk ada yang udah mau selesai? oh Pio enggak apa-apa nanti bisa bikin ya yang penting sekarang dilihat dulu aktivitasnya itu Rosa April nanti mau memandu itu untuk aktivitasnya jadi diikuti aja dulu ya oke Rosa Soprio oke oke ya nah kalau udah jadi kan gambarnya jadi seperti ini ya adik-adik ya sekarang kita mau buat garisnya di sini garis persegi panjang kita pakai penggaris kita pakai penggaris udah udah wah bagus nah jadinya kayak gini udah jadi udah kalau udah sekarang kita tulis yuk ini ya hafalan kayak gimana coba lihat ada yang udah oh ada yang nanya Rosa boleh enggak di tengah tangannya dan gambarnya nah habis jadi kayak gini nanti kita hias ya adik-adik gambar tengahnya ini kita boleh kasih gambar hati gambar bintang atau gambar muka senang terus kita tulis juga yuk ayat hafalan kita hari ini ada yang masih ingat ayat hafalannya johanes 20 ayat 12 a b namai sejahtera bagi kamu yuk terus kita hias boleh diwarnai ini ya gambar tangannya ya ada yang udah selesai belum oke punya Rosa udah jadi nih punya adik-adik udah jadi belum 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 saya mau bikin bola saya belum belum oke harus tunggu ya ntar lagi ya udah selesai udah selesai adik-adik selesai saya lagi digambar iya boleh boleh wah Rosa April itu adik-adik ini udah selesai bikinnya oh iya adik-adik udah ya yang lain udah kalau udah udah jadi nanti kita gunting ya tapi karena kan adik-adik kalau guntingnya susah bisa minta tolong ke mama atau ke papa nanti soalnya takut tangannya terluka jadi guntingnya hati-hati ya gak usah buru-buru wah adik Eva lagi ngapain tuh lagi ngewarnain ya oke udah selesai boleh digunting coba mana nih ada yang udah selesai belum punya Rosa udah selesai nih lagi mau digunting wah adik-adiknya pada serius ya pada masih orang lain ya selesai selesai udah ada yang selesai coba mana Losa mau lihat dong mana nih yang gak bisa maksudnya yang belum bisa tadi kan ada yang belum ya selesai oh udah selesai ya yaudah kita gunting yuk gak apa-apa ya yang belum bisa bikin sekarang nanti bisa bikin selesai mana mau lihat punya siapa punya Gabi oh udah tinggal digunting ya pelan-pelan guntingnya ayo ayo kalau udah selesai udah digunting jadinya kayak gini mana kita tunggu ya nah tunggu tunggu oke ini tunggu tunggu pelan-pelan guntingnya hati-hati ya nanti takut tangannya kena gunting Sarah udah jadi tuh los April nah coba mau lihat dong los ayo tunjukin mas Sarah bagus ya oh iya udah jadi ya siapa lagi hayo rosem mau lihat dong wah masih pada gunting ya adek gerasnya juga lagi gunting oke udah selesai udah selesai oke hati-hati guntingnya guntingnya punya presya bisa sekali tangannya wah adek presiden ya adek coba dah semua lihat yang lain oke kalau udah jadi bisa ditunjukin mana oh adek migrel udah jadi ya tuh aku jujur udah 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 oh iya bagus ya iya kan bagus kan iya bagus ayo ada lagi biar kita bisa foto nih jangan lupa ya ayat apalannya ditulis wah udah banyak yang jadi ya adek abriel masih gunting-gunting bisa gak belum jadi belum jadi yaudah gak apa-apa udah 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 padamu jadi ya Ada berapa nih? Alvaro, Arsia, Asira Jadinya udah Yoselin juga udah Udah banyak Nah, sambil adik-adik menggunting dan menyelesaikan Lohse mau kasih tau nih, kenapa Lohse mengajak adik-adik menggambar tangan Supaya tangan kita itu bisa menjadi berkat Nah, untuk menjadi berkat Supaya dapat membantu, menolong dan membantu dan menolong teman-teman kita yang sedang mengalami kesusahan dan sedang sedih Agar tidak takut lagi dan bersuka cita Ya Wah, udah loh, Arsia Boleh dong, Lohse mau lihat kamarnya Nah, banyak ya Karena udah selesai aktivitas kita hari ini Untuk adik-adik yang tidak menyiapkan bahan-bahannya tidak usah bersedih Nanti adik-adik bisa lihat ya Jadi adik-adik bisa mempraktekannya di rumah, oke? Selamat siang adik-adik Selamat siang, Lohse Selamat siang, Lohse Wah, terima kasih Lohse April untuk aktivitasnya Nah, adik-adik yang belum selesai Coba deh di pinggirin dulu ya Nanti adik-adik bisa menyelesaikannya Ya, bisa menyelesaikannya Setelah ibadah kita selesai ya Dan yang belum tadi Yang belum tadi mengerjakannya Adik-adik yang ada di rumah Itu nanti bisa adik-adik kerjakan Dan dikirimkan ke kelasnya masing-masing Adik Pio jangan lupa ya Nah, sebagai penghujung ibadah kita hari ini Kita mau angkat pujian lagi nih Adik-adik yang ada di rumah Yuk, coba deh Lohse mau ajak adik-adik yang ada di rumah Untuk bangkit berdiri semuanya Kita akan menyanyikan lagu Yesus berpesan dari KC265 Silahkan Lohse yuk Malam buku Yesus berpesan dalam malam gelap Kamu harus jadi lilin gemerlah Anak masing-masing di sekitarnya Dalam dunia ini besi Ayo, adik-adik sekali lagi ya Ayo, adik-adik sekali lagi ya Ayo, adik-adik sekali lagi ya Alam dunia ini besi Wah, Alam dunia ini besi Iya, tadi kita sudah sama-sama muji nama Tuhan Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan Dan juga aktifitas Dan juga aktifitas Tadi Lohse Kris juga sudah mengingatkan kita ya Kalau kita tidak boleh takut Karena Tuhan selalu beserta kita Lohse Indri Iya, betul banget Lohse Iyo Tapi adik-adik yang ada di rumah Jangan bersedih ya Karena Lohse Berdepan akan ada Lohse-Lohse yang lain Yang siap menemani ibadah kita Nah, sebagai penutup ibadah kita Hari ini Lohse mau minta adik-adik yang ada di rumah Untuk lipat tangan Kita mau berdoa Kita berdoa ya adik-adik Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Karena kami telah menyelesaikan ibadah kami Berkati kami selalu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam Bapak terima kasih Amin Nah, buat adik-adik Tetap semangat ya Jangan lupa minggu depan Kita masih ada ibadah Zoom Bersama Lohse-Lohse yang lain Iya nggak Lohse Indri? Iya, betul banget Lohse Dan adik-adik Jangan lupa ya Tetap jaga kesehatan Meskipun liburan sekolah ya Karena ibadah kita sudah selesai ya adik-adik Selamat hari minggu Sampai jumpa minggu depan Selamat pagi-adik Selamat pagi-adik Selamat pagi-adik